Terima kasih telah menonton Saya diminta untuk mari berbuka-bukaan Saya gak tahu harus terbuka seperti apa Yang jelas barangkali dalam forum ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Terkait dengan materi yang akan kita diskusikan pada hari ini Jujur saja teman-teman sekalian Kalau berbicara stabilisasi Maka kami di bulog itu merasa terpanggil Merasa dipanggil Dan juga terkadang merasa bukan jadi terdakwa kang bukan Tapi ya itulah Seperti misalnya kondisi sebentar lagi Bulan Januari, Februari, Maret Itu menurut data yang ditampilkan oleh teman-teman Kementerian Pertanian Itu akan terjadi panen yang cukup besar Bahkan di bulan Desember ini pun Menurut data teman-teman di Kementerian Pertanian Itu akan ada panen yang lumayan Nah sehingga bagi bulog Tantangannya adalah Sejauh mana bulog melaksanakan Tugat stabilisasi Di tingkat hulu Di mana hulu tadi disampaikan oleh teman kita Bagaimana kemudian bulog mampu menjamin Harga yang itu adalah sesuai Dengan harga yang bisa diterima oleh petani Namun sayang Bahwa untuk pengamanan harga di tingkat hulu Bulog diamanatkan diatur sesuai dengan impres nomor 5 Di mana di dalam impres nomor 5 jelas Bahwa bulog melakukan kegiatan pengamanan harga petani Itu diatur dengan HPP Tadi sudah disampaikan oleh teman terdahulu HPP kita sekarang gabah kering panen Itu hanya Rp3.700 per kilo Harga gabah kering giling Itu Rp4.600 per kilo Dan harga beras Hanya Rp7.300 per kilo Tadi disampaikan oleh teman Sekarang harga gabah Saya gak tau tadi harga yang Rp6.000 itu Gabah kering giling Gabah kering simpan Atau gabah kering panen Gabah kering panen Sudah Rp6.200 hari ini Berarti apa Kalau bulog mengacu kepada ketentuan impres nomor 5 Maka sebetulnya Kewajiban stabilisasi harga bulog Di tingkat produsen Sudah clear selesai Karena pada prinsipnya HPP yang ditetapkan oleh pemerintah Itu adalah harga menjaga Jangan sampai petani di bawah harga itu Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian Saya tidak bisa membayangkan Di akhir semester 3 kemarin Karena harga gabah sudah cukup tinggi Maka kemudian regulator pemerintah Meminta kepada bulog Untuk menaikkan harga beli Dengan fleksibilitas 10% Maka dari Rp7.300 Kemudian kita membeli dengan angka Rp8.030 Itu pun dalam perkembangannya Sekarang Rasanya mungkin teman-teman tadi disampaikan Termasuk dari food station Rasanya sulit Untuk menemukan harga barang Di harga itu Pak Julgible ya Di harga itu itu cukup sulit Lagi-lagi bulog terbentur pada persoalan Ketentuan yang diatur Sekarang tantangan bagi bulog Di aspek stabilisasi hulu adalah Januari, Februari, Maret Akan panen yang cukup besar Sementara sekarang Masyarakat Pedagang Produsen Tahu bahwa bulog membeli dengan harga Rp8.030 Persoalannya tadi pertanyaan teman-teman Apakah pemerintah Akan menetapkan HPP baru Atau tetap dengan Rp7.300 Atau tetap dengan Rp8.030 Sampai sekarang Bulog selaku operator Kita masih belum Pem Menerima Informasi terkait Berapa HPP Yang akan kita Beli di tahun 2018 Sekarang pertanyaan yang berikutnya Buat saya adalah Januari, Februari, Maret Panen cukup besar Logikanya Dan kebiasaannya Begitu harga panen Decision panen basah Itu biasanya Harga cenderung Turun Atau harga cenderung jatuh Bahkan barangkali Ada kemungkinan Banyak kasus-kasus Dimana harga Jauh di bawah harga HPP Disitulah peran bulog Masuk sebagai Penjamin pasar dan harga Bagi pemerintah Bagi petani Mohon maaf Cuman persoalannya adalah Apakah harga Rp8030 Sudah terbentuk belum Saat ini di petani Saat ini di pedagang Atau mungkin Memang seperti biasa Begitu Pixision panen Maka harga itu Akan turun Ini adalah Kewajiban kami Dalam konteks Stabilisasi harga Di tingkat hulu Pada prinsipnya Bulog Siap sesuai dengan Impress nomor 5 Melakukan tugas Penyerapan Pengadaan Produksi Hasil Petani Hanya kami 2018 Jujur saja Kebetulan ini Pas materinya Hanya mungkin Akan dibahas Nanti siang Biasanya Bapak Ibu sekalian Proses bisnis Bulog itu Adalah terintegrasi Mulai dari Hulu Sampai ke hilir Hulunya apa Hulunya adalah Kita melakukan Proses pembelian Dengan menjamin Produksi Dari petani Setiap tahun Kami melakukan Proses pengadaan Setiap tahun Kami melakukan Proses pembelian Yang diatur dengan HPP Rata-rata 2 juta setengah Sampai dengan 3 juta ton setahun Itu di hulunya Kami menjamin Stabilisasi harga Di tingkat petani Secara terintegrasi Di hilirnya Karena Kualiti Beras Untuk HPP ini Adalah medium Dengan broken 20% Dan menir 2% Maka pasar ini Seperti tadi disampaikan Oleh Pak Zul Pasar ini Biasanya adalah Pasar untuk Public service Obligationnya Bulog Siapa sih Sesuai dengan Impress nomor 5 Sesuai dengan Perpres 48 Pasarnya adalah Masyarakat Berpendapatan Rendah Yang kita Kenal dengan Program Raskin Atau Rastra Itulah Market Beras Yang kita Serap selama ini Dengan harga HPP Tantangan bagi Bulog ke depan Adalah Tahun ini Prediksi Panen cukup Besar Kalau tahun Kemarin Kami diminta Menyerap 3,2 Sampai dengan 3,7 Juta ton Kami tidak tahu Tahun ini Harus diminta Menyerap Berapa Karena perkiraan Surplusnya Cukup banyak Di sisi lain Secara terintegrasi Mas Doni Aspek hilirnya ini Yang selama ini Menjadi outlet Bulog Alhamdulillah Tahun 2018 Bulog Harus murni Berpikir Komersial Karena 2018 Rastra Atau Raskin Yang selama ini Menjadi outlet Dari pengadaan kita Tahun 2018 Rasta Atau Raskin Akan berubah Menjadi Bantuan sosial Jadi 2018 Kita tidak akan Menyalurkan Satu kilopun Program Raskin Atau Rastra Jadi Tahun depan Kita tidak akan Menyalurkan Satu kilopun Program Raskin Subsidi Yang selama ini Menjadi outlet Dari kegiatan Pengadaan Bulog Tahun 2018 Pemerintah Masih menyiapkan Tahapan Persiapan Bulog Untuk Full Komersialisasi Di tahun-tahun berikutnya Selamat datang pak Silahkan pak Tahun 2018 Pemerintah Masih memberikan Satu tahun Kepada Bulog Untuk Pengalihan Transformasi Program Rastra Menjadi Bantuan Sosial Total jumlah Penyaluran Tahun 2018 Untuk Bantuan Sosial Yang itu Kebetulan Akan ditugaskan Kepada Bulog Menggunakan Beras Yang medium Hasil pengadaan kita Itu totalnya Kurang lebih 960 ribu ton Kalau tahun sebelumnya Dengan program Rastra Kita menyalur 2,5 juta ton Maka tahun depan Market kita adalah 960 ribu ton Untuk Bantuan Sosial Jadi Kalau berhitung Secara terintegrasi Hulunya kita Misalnya diminta Untuk melakukan Penyerapan 3,5 juta ton Hilirnya Market Captive nya Kita punya 960 ribu ton Berarti kita masih punya Stok Lebih Kurang lebih 2,5 juta ton Belum ditambah Stok Akhir tahun Yang saat ini Masih jumlahnya Lebih dari 1 juta ton Berarti 2018 Bulog Akan menguasai Stok Yang cukup besar Nah Ini barangkali Yang menjadi tantangan Buat kami di Bulog Pada prinsipnya Kami siap Selaku operator Pelaksana Impress nomor 5 Dan selaku operator Pelaksana Perpress nomor 48 Kita akan melakukan Stabilisasi Di tingkat hulu Tetapi tantangan kami Adalah itu Yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian Kami hanya ingin Menegaskan Bahwa Sesuai dengan Impress dan Perpress yang tadi Saya sebutkan Sampai dengan saat ini Posisi Bulog Adalah selaku operator Kita tidak Ngambil pada Porsi kebijakan Saya sangat senang Sekali hari ini Diundang oleh Pak YK Berbicara terkait Dengan review Kebijakan Stabilisasi Harga Mudah-mudahan Nanti dengan Diskusi hari ini Keluar Rekomendasi Kebijakan-kebijakan Yang paling tidak Bisa inline Bisa support Terkait dengan Tugas-tugas yang Dilakukan oleh Kami di Bulog Bapak Ibu sekalian Tadi di aspek hulu Saya sudah cerita Seperti itu Di aspek hilir Kami selaku operator Dalam rangka Stabilisasi Ada dua Instrumen Yang selama ini Kami yakini Sebagai instrumen Program stabilisasi Instrumen yang pertama Itu adalah Market intervention Melalui kegiatan Operasi pasar Operasi pasar Yang kami lakukan Adalah Selama ini Menggunakan Beras cadangan Beras pemerintah Beras bulog Yang dibeli Oleh pemerintah Dan dititipkan Kepada Bulog Selama ini Anggaran Kegiatan Cadangan Beras pemerintah Berkitar Kurang lebih 250 Sampai dengan 300 ribu ton Setahun Saya kemarin Pak Parlis Ketemu dengan Salah satu Pelaku usaha Dari India Kita ngobrol Mereka tanya Pak Wawan Berapa sih Pemerintah Indonesia Memiliki cadangan Beras pemerintahnya Saya jawab Kurang dari Satu juta Saya gak jawab Jujur Pak Firman Takutnya mereka Ngintai atau apa Gitu kan Terus saya tanya Balik Kalau di India Berapa Pemerintah setiap Tahun Punya stok Yang harus Dijamin Dia bilang 35 juta Setahun Dia harus punya Itu Nah Saya hanya ingin Mengatakan Barangkali Ini menjadi Salah satu Penguatan Dari Kebijakan Pemerintah Dalam rangka Stabilisasi Harga Karena selama ini Cadangan beras Pemerintah Hampir Lebih dari 70% Kami Gunakan Untuk Kegiatan Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Karena Cadangan beras Pemerintah Selain digunakan Melalui Operasi Pasar Kami juga Gunakan Untuk Kegiatan Antisipasi Darurat Dan Bencana Alam Jadi Lebih 70% Selama ini Kami gunakan Untuk Kegiatan Stabilisasi Harga Kegiatan Stabilisasi Harga Yang Kami Jamin Dengan Melalui Kegiatan Operasi Pasar Saat Ini Pak Tito Luar Biasa Pak Kami Sejak Bulan Oktober Diminta Ditugaskan Oleh Kemendag Untuk Melakukan Kegiatan Operasi Pasar Di 198 Pasar Pencatatan Dan Hari Ini Betul Mas Hari Ini Dengan Kegiatan OP Yang Kita Lakukan Secara Masif Dari 198 Kami Baru Menyentuh Kurang 100 Titik Pasar Sehingga Kami Harus Terus Kepada 90 Titik Pasar Lagi Kenapa Harus Masif Betul Tadi Disampaikan Teman-teman Beras Medium Cenderung Terus Meningkat Harganya Tadi Pertanyaannya Dimana Beras Medium Adanya Saya Tadi Jawab Bisik Kepala Lamsah Beras Medium Ya Kira-kira Kalau itu Bulog Dianggap Beras Medium Adanya Di Bulog Jumlahnya Berapa Ya tadi Disebutkan 1,2 Juta Ya itu Adalah Berasnya Itu Di Bulog Hari ini Luar biasa Pak Kami Melakukan Operasi Pasar Luar biasa Karena Harga Harga Beras 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 Yang Tadi Disampaikan Oleh Teman-teman Cenderung Terus Meningkat Dalam Kontek Kegiatan Operasi Pasar Pun Kami Dalam Rangka Stabilisasi Prakteknya Bapak Ibu Sekalian Kami Tidak Sendiri Kami Bekerjasama Dengan Para Pihak Yang Memang Berkompeten Untuk Kegiatan Stabilisasi Harga Seperti Di Jakarta Misalnya Di Jakarta Sesuai Dengan Permintaan Pemerintah Daerah Setempat Kegiatan Stabilisasi Harga Dilakukan Secara Single Window Oleh Teman-teman Food Station Jadi Food Station Yang Mengkoordinasikan Kegiatan Stabilisasi Harga Di Wilayah Jakarta Dan Seterusnya Kemudian Di wilayah Lain Kita Lakukan Kegiatan Operasi Pasar Baik Itu Melalui Satgas Maupun Menggunakan Titik-titik Outlet Yang Dimiliki Oleh Bulog Itu Adalah Salah Satu Instrumen Kita Untuk Melakukan Kegiatan Stabilisasi Harga Di Tingkat Hilir Yang Kedua Kami Kok Masih Meyakini Walaupun Mungkin Ada Beberapa Perbedaan Sedikit Pendapat Kami Kok Masih Meyakini Sampai Sekarang Program Rastra Yang Selama Ini Kami Lakukan Itu Adalah Bagian Untuk Menjamin Stabilisasi Harga Di Tingkat Hilir Saya Ulangi Walaupun Mungkin Masih Ada Sebagian Perbedaan Pendapat Pengalaman Kami Menunjukkan Sebetulnya Ada Datanya Coba Dilihat Pengalaman Kami Menunjukkan Program Rastra Atau Raskin Yang Selama Ini Kami Lakukan Pasti Inline Dengan Program Peningkatan Kemiskinan Atau Penurunan Kemiskinan Dan Peningkatan Penurunan Laju Inflasi Dan Harga Itu Kami Bisa Membuktikan Dengan Data Dan Angka Dan Kami Meyakin Itu Semua Kenapa Bapak Ibu Bisa Bayangkan Setiap Bulan Ada 15,5 Juta Keluarga Beserta Anggota Keluarganya Katakanlah 15,5 Kali Empat Satu Keluarga Berarti Itu Kurang Lebih 20 Juta Lebih Katakanlah 20 Juta Keluarga Orang Yang Setiap Bulannya Yang Harusnya Itu Masuk Ke Pasar Sebagai Menambah Diman Pasar Selama Ini Dengan Program Rastra Mereka Menerima Rata-rata 15 Kilo Maka Diman Yang Jumlahnya 15,5 Juta KPM Itu Disiapkan Disediakan Oleh Bulog Melalui Program Rastra Nah Kami Agak Khawatir Begitu Tahun Depan Misalnya Program Ini Secara Bertahap Akan Ditransform Menjadi Program Bantuan Sosial Yang Notabenenya Bantuan Pangan Non Tunai Kami Bulog Harus Bekerja Keras Kembali Bagaimana Kemudian Bulog Bisa Memberikan Kontribusi Atas Program Transformasi Dari Rastra Kepada Bantuan Sosial Ini Karena Program Bantuan Sosial Khususnya Bantuan Pangan Non Tunai Pada Pada Prinsipnya Adalah Di Lapangan Bulog Tidak Ada Tidak Punya Kewajiban Tidak Diharuskan Untuk Men suplei Menyiapkan Barang Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Sepenuhnya Diserahkan Kepada Mekanisme Pasar Siapa Yang Punya Akses Siapa Yang Punya Outlet Siapa Yang Punya Barang Bisa Menjadi Suplei Untuk Kegiatan Program Ini Nah Sehingga Kami Sampai Saat Ini Masih Cukup Meyakini Program Rastra Ini Ada Kompetensinya Ada Kaitannya Dengan Kegiatan Stabilisasi Harga Dan Saya Yakin Dengan Program Yang Barupun Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Ini Pasti Tujuan Akhirnya Adalah Sama Tetapi Mungkin Secara Spesifik Adalah Program Ini Membantu Masyarakat Tepat Sasaran Untuk Menerima Bantuan Dalam Bentuk Natura Dalam Sangka Kecukupan Kebutuhan Pangannya Setiap Bulannya Mudah Mudahan Ini Pun Bisa Kita Yakini Bersama Masih Bisa Secara Inline Seperti Program Rastra Ini Bisa Menjadi Salah Satu Instrumen Untuk Kegiatan Stabilisasi Harga Bagaimana Nanti Prakteknya Mari Kita Upayakan Bersama Sama Ini Bisa Sama Dengan Program Rastra Yang Jelas Sampai Dengan Akhir Tahun 2017 Ini Kami Sangat Meyakini Dua Instrumen Itulah Yang Menjadi Salah Satu Instrumen Yang Menjadi Instrumen Untuk Stabilisasi Harga Di Tingkat Hilir Bagaimana Bagaimana Nanti Dengan Program Baru Yang Nanti Ini Di Sesi Kedua Pak Ya Di Sesi Kedua Akan Dibahas Lebih Dalam Bagaimana Kontribusinya Program Yang Baru Ini Terkait Dengan Program Stabilisasi Harga Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Mencontohkan Ini Ada Beberapa Hal Yang Disampaikan Oleh Bapak Presiden Kita Tahun 2017 Pelaksanaan Program Rastra Kita Berjalan Agak Terlambat Waktu Itu Program Rastra Kita Berjalan Baru Dimulai Tanggal 30 Maret 2017 Saya Ingat Betul Kemudian Dilakukan Survei Oleh Teman Teman Dari Badan Pusat Statistik Dari Hasil Rapolan Survei Dan Disampaikan Juga Dikuatkan Oleh Di Media Oleh Bapak Presiden Maka Salah Satunya Akibat Keterlambatan Dari Penyaluran Program Rastra Ini Maka Kenaikan Jumlah Masyarakat Penduduk Miskin Bertambah Nah Saya Di sesi Terakhir Ini Hanya Ingin Menguatkan Saja Sebagai Sebuah Contoh Bahwa Secara Terintegrasi Bulog Punya Program Dalam Rangka Stabilisasi Di Tingkat Hulu Serta Dalam Rangka Stabilisasi Di Tingkat Hilir Instrumen Salah Satunya Adalah Raskin Dan Operasi Pasar Saya Kira Barangkali Mas Dodik Poin Penting Bagi Kami Dalam Kegiatan Stabilisasi Dalam Diskusi Kita Hari Ini Terkait Dengan Kebijakan Stabilisasi Mudah-mudahan Nanti Bisa Dirumuskan Karena Bulog Selaku Operator Maka Ada Kebijakan Kebijakan Yang Mampu Memberikan Solusi Terbaik Untuk Program Stabilisasi Harga Ini Yang Jelas Bulog Selaku Operator Saat Ini Kami Siap Dengan Stok Yang Harus Dijamin Oleh Pemerintah Kami Siap Mendistribusikan Keseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kami Siap Melakukan Dua Instrumen Yang Ditugaskan Sesuai Dengan Impress Nomor 5 Dan Perpres 48 Terima Terima kasih telah menonton!